Kejolak ekonomi beberapa tahun terakhir memunculkan semangat deglobalisasi atau fragmentasi, hal yang juga menjadi perhatian Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Menurut analis, Amerika Serikat dan Uni Eropa pun tak luput dari semangat proteksionisme. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintahan Joe Biden guna menggalakan energi bersih. Berbagai kebijakan larangan ekspor juga dianggap sebagai proteksionisme dan bentuk fragmentasi baru. Ataupun berbagai larangan ekspor Indonesia mulai dari nikel, minyak kelapa sawit, dan nantinya boksit hingga timah. Dalam laporan WTO akhir tahun 2022 lalu disebut bahwa jumlah sengketa akibat pengetatan impor maupun ekspor yang ditangani selama Oktober 2021 hingga 2022 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih banyak dilakukan justru larangan ekspor. Berbeda dari kondisi sebelumnya yang dipantau WTO di mana larangan impor melebihi larangan ekspor. Meski secara politis bersikap proteksionis sering menguntungkan di dalam negeri, analis menilai dampak lebih lanjutnya justru merugikan warga sebuah negara. Analis lain menilai selain larangan ekspor, masih ada cara lain memaksimalkan penggunaan komoditas, termasuk nikel yang larangan ekspornya. Kini masuk, status banding di WTO. Daripada Indonesia mengekspor biji nikel, lebih baik diolah dulu, setelah itu diekspor kan nilainya berlipat ganda. Itu juga yang diklaim oleh Pak Jokowi. Nah nilainya berliwat ganda, keuntungannya berlipat ganda untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau untuk nikel ini peningkatan kesejahteraan rakyat Cina, karena tidak boleh mengekspor kan. Lantas biji nikel itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan smelter yang ada di Indonesia, yang sebagian besar Cina. Semangat diglobalisasi belakangan menguat dengan kebijakan agresif Tiongkok, yang telah menjadi mata rantai utama distribusi global, yang sering tak mau tunduk pada tatanan nilai global. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.